Intro Setelah berkeliling di beberapa negara, kini pameran tur internasional YOKAI Parade dilaksanakan di desain interior ITES. Seperti apa keseruannya? Bersama saya, Dina Savina, berikut liputannya untuk Sobat Kampus. Pameran ini dibuka dengan penampilan vokal oleh Bar Menti dari studi pembangunan dan pemutaran lagu Indonesia Raya serta lagu bahasa Jepang Kini Gayo. Acara pun diberiakan dengan penampilan tari tradisional dari UKTK ITES, serta sambutan dari Ibu Bawase Rina selaku perwakilan Jepang Foundation, Bapak Takeyama Kenichi selaku konsulat jenderal Jepang, dan Draktur ITES, Bapak Mohamad Asari. Pameran yang bertajuk YOKAI Parade Supernatural Monster from Japan ini mendatangkan berbagai karya yang merupakan replika karya asli langsung dari Jepang. Karya-karya yang berupa gulungan gambar, karyografis ukeoi, manuskrip, hingga media film dan mainan ini dipamerkan untuk memperkenalkan cerita-cerita YOKAI atau makhluk mitologi Jepang. Teman-teman masyarakat kesenian dan desain itu bisa mengambil inspirasi dari karya-karya semua ini. Karena karya-karya ini sekali lagi saya bilang karya-karya yang saat ini membuat Jepang itu populer, terutama di industri entertainmentnya. Misalnya kemudian dijadikan game, dijadikan toys, dijadikan seperti karakter animasi atau anime dan manga. Secara birokratis, pameran ini merupakan wujud kerjasama antara konsulasi Jepang, Japan Foundation, dan ITS. Karya-karya yang ditampilkan sangat berkaitan dengan jurusan-jurusan di Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Khususnya, desain komunikasi visual karena semenjian besar karyanya merupakan artefak visual. Sebelum dipamankan di Indonesia, YOKAI Parade ini sudah berkeliling di beberapa negara. Seperti Turki, Prusia, Italia, dan Slovenia. Keren banget sih acaranya. Buat kalian yang suka di Jepangan, itu kalian harus wajib banget sih datang ke sini. Dengan berkunjung di pameran ini, masyarakat dapat rekreasi sambil menjelajahi dunia mitologi Jepang sejak zaman Kamakura hingga saat ini. Dapat menghadiri YOKAI Parade secara gratis mulai dari 3 Juli hingga 2 Agustus 2022. Begitulah YOKAI Parade dilaksanakan. Semoga dengan adanya pameran ini, ITS semakin dikenal di kancah internasional. Saya Dina Rasa Vina dan kru ITS TV yang bertugas pamit undur diri. Sayonara! Sampai jumpa! Terima kasih.